Bukan perkara mudah, sebagai generasi milenial yang menjadi saksi sejarah COVID-19 di mana anak muda yang biasa melakukan banyak aktivitas dan menghabiskan waktu di sekolah, kampus, serta tempat umum lainnya mendadak harus berdiam diri di rumah, guna membantu diri sendiri, keluarga, teman-teman, serta pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran virus corona. Tapi betulkah tak ada kegiatan yang menyenangkan yang bisa dilakukan di rumah? Nah ini adalah beberapa kegiatan yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah. 1. Karaoke di rumah Bagi kamu yang suka menyanyi, ini bisa banget dilakukan, yaitu kumpul bersama keluarga, setel DVD karaoke, siapkan dua buah mic, dan nyalakan stikernya. Kamu pun bisa menyanyikan lagu favoritmu dan bergaya bak penyanyi profesional. Tapi buat kamu yang tidak punya perangkat memadai, pakai aplikasi karaoke saja di hapmu, dan kamu bisa bernyanyi bersama teman-teman dari seluruh dunia. 2. Membaca buku Bagi kamu yang kutub buku, berada di rumah seharian itu surga banget. Kamu jadi memiliki banyak waktu untuk melahap habis novel-novel atau buku-buku yang sudah menjadi koleksimu, namun belum tuntas dibaca. Eits, tapi jangan terlalu sering mengurung diri di kamar juga, karena quality time bersama keluarga itu sangat penting dan jarang ada momennya lho. 3. Bermain game Para gamer yang di rumahnya memiliki perangkat bermain game, baik online maupun offline, juga akan bersuka cita tentunya. Kalian akan punya banyak waktu untuk bermain game, tidak terikat dengan jam sekolah atau perkuliahan. Kecuali kalian yang mengandalkan warnet untuk bermain game online. Tapi di jaman sekarang, rata-rata semua sudah bermain game menggunakan handphone juga. Pokoknya selesai mengerjakan tugas harian yang diberikan oleh guru melalui pesan singkat. So, that's time for game. 4. Menari Jangan dikira kalau menari itu hanya bisa dilakukan di sanggar tari, dan oleh para dancer saja. Kamu yang suka bergerak aktif juga bisa melakukannya di rumah lho. Baik tari tradisional, modern, zumba, dan lain sebagainya. Selain menyenangkan, menari juga dapat membakar kalori. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang bisa mendukungmu untuk menciptakan gerakan-gerakan tari baru. Nah, siapa tahu keluar dari zona self-karantina ini, kamu malah jadi koreografer tari profesional atau instruktur senam. Nah, tadi adalah beberapa saran buat kamu yang merasa tidak ada hal menyenangkan yang bisa kamu lakukan di rumah. Selain itu, kamu coba deh cari beberapa aplikasi di HPmu yang juga bisa membuat harimu menyenangkan. Misalnya, merasakan menjadi seorang dabber, atau menjadi seorang penyiar radio. Semuanya bisa didapatkan melalui HPmu. Atau, ciptakan konten-kontenmu di rumah menggunakan video, dan edit sekreatif mungkin. Siapa tahu, kamu berbakat menjadi seorang vlogger, dan telak bisa mendapatkan penghasilan dari video-videomu itu. Buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, semoga mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa like fp.cerita.anisatang Terima kasih.